Halo selamat datang kembali di channel papa twin seperti biasa dengan yosua disini bagaimana kabar teman-teman semoga semua dalam kondisi yang sehat ya oke teman-teman jadi di beberapa video yang sebelumnya saya pernah share bagaimana cara untuk pemasangan relay ya di lampu motor waktu itu saya bikin di lampu utama ya pada saat itu saya menggunakan satu buah relay ya dimana sebenarnya untuk satu relay ini sebenarnya teman-teman ya ini bisa digunakan untuk satu mode saja ya biasanya digunakan satu mode saja misalnya ini ada sebuah lampu ya ini misalkan ada sebuah lampu dia ada mode high dan low beamnya nah biasanya biasanya untuk menyalakan lampu ini dia membutuhkan dua buah relay ya membutuhkan dua buah relay yang satu untuk low beam dan yang satu lagi untuk high beam bagaimana caranya nah sebelumnya teman-teman silahkan perhatikan dulu diagram ini ya saya buat gambaran sederhana jadi untuk high nya ya untuk mode high beam nya atau low beam nya saya menggunakan warna kabel dari yamaha ya contohnya ya warna kabel dari yamaha yaitu hijau untuk low beam dan warna kuning untuk high beam oke teman-teman sekarang kita kembali lagi ke relay nya ya seperti biasa di relay itu ada nomor-nomor pin nya teman-teman ya ini ada 85 86 30 dan 87 kalau teman-teman lihat dari diagram itu pasti teman-teman sudah tahu ya 87 itu untuk output dan yang 30 itu untuk sumber inputnya ya yaitu dari positif aki kalau ada teman-teman yang bertanya bang kalau misalkan dari kabel kontak bisa nggak ya kalau saya bilang bisa tapi saya sarankan tetap dari positif aki oke nah untuk pin 85 dan 86 ini bisa bolak balik ya bisa terbalik ya ya teman-teman ya karena ini fungsinya hanya sebagai trigger trigger relay untuk mengaktifkan ya mengaktifkan coil yang ada di dalam relay ini untuk menyatukan jalur dari pin 30 ke pin 87 seperti itu ini hanya triggernya saja dan ini bergerak di arus DC karena ini adalah relay DC ya Oke teman-teman dalam dalam pembuatan video ini saya menggunakan sepasang rumah relay ya sepasang rumah relay rumah gandeng relay dan juga ini teman-temannya soket kiprok Tiger ya soket kiprok Tiger yang fungsinya nanti disini untuk kabel high beam low beam dan juga kabel masanya Oke Oke teman-teman jadi sekarang saya akan memasang relay ini ke rumah relay ya tapi sebelumnya untuk mempermudah kita harus memasang dulu semua pin-pin kabel ke rumah relay nah jadi sekarang teman-teman perhatikan cara pemasangannya seperti apa ya ya sekarang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini adalah pin nomor 30 karena tipe masangan seperti ini ya pemasangan seperti ini otomatis yang di sebelah kanan saya yang di jempol ini pin nomor 30 akan terpasang di lubang yang ini dan ini ya maka saya pasang kabel yang terhubung ke positif aki langsung ke sini dan ke sini ini dia kabelnya ya yang tadi ada fuzenya yang terhubung langsung ke positif aki saya pasang ke sebelah sini ya dan yang sebelah sini Oke tidak bisa dicabut ya teman-temannya langsung terkunci nah pin 30 sudah sekarang saya akan gunakan nantinya ya Ini untuk high beam dan ini untuk low beam ya yang sebelah kiri untuk high beam yang di sebelah kanan untuk low beam oke sekarang saatnya yang terhubung ke pin 87 ya ini tadi kan sebelah kiri untuk high beam dan ini untuk low beam sama seperti ini teman-teman ini saya menggunakan Socket Keyproc Tiger ya yang sebelah sini yang sebelah kiri ini ini nanti akan terhubung ke pin 87 high beam dan yang sebelah kanan ini untuk pin 87 yang low beam ya ini sekarang yang sebelah kiri ya saya akan pasangkan ke rumah relay yang sebelah kiri ini dia langsung dipasang saja oke sudah lalu yang terpasang di low beam ya pin 87 yang low beam sebelah sini ya langsung dicolok aja ini oke sudah terpasang teman-teman ya karena pin nomor 87 itu ada di sebelah bawah kalau posisinya seperti ini ya 87 ada di bawah sebentar itu dia 87 ada di bawah ini dia nanti oke nah 87 sudah 30 sudah sekarang saatnya ke pin yang nomor 85 atau 86 saya menggunakan kabel trigger warna merah ini ya ini sebagai kabel trigger untuk high beam maka saya pasang ini ke sebelah kiri ya saya pasang ke sebelah kiri seperti ini Hai bentar Hai Oke sudah itu high beam-nya dan yang sebelah kanan ini untuk low beam-nya saya pakai di posisi kaki nomor 85 ya jadi 85 sebagai trigger positifnya ya pin nomor 85 sebagai trigger positif maka sisanya ini adalah trigger negatif ya trigger negatif maka saya pasang ke kabel massa ya ini poin nomor 86 saya pasangkan kabel negatif oke sekarang saatnya langsung dipasang saja relainya oke sebelah kanan ini untuk yang low beam Hai kalau udah dipasang kaki pinnya kan skonnya dia langsung kayak gini teman-teman ya keras dia karena kita langsung masuk ke masing-masing skon nah ini untuk yang Hai relay high beam-nya oke Hai Oke jadi relay high beam dan relay low beam sudah terpasang oke teman-teman udah jadi ya tadi rangkaiannya memang agak kelihatan melibat nih kabel ini terlalu banyak intinya gini tadi saya sudah tentukan sebelah kiri ini untuk relay high beam dan ini sebelah kanan untuk relay low beam ya ini trigger kabel trigger positif untuk low beam dan ini adalah kabel trigger untuk high beam-nya ya dan ini adalah soket untuk inputnya ya ini soket untuk sumber dayanya ya yang langsung terhubung ke relay dan aki nah sekarang saatnya saya pasang soket untuk outputnya ya karena tadi yang tengah itu untuk kabel minus maka saya akan pasang semua kabel minus di tengah Hai nah kabel untuk output negatifnya sudah saya pasang sekarang tinggal kabel positif high beam dan low beam-nya ya karena yang warna merah ini tuh high beam ya kabel high beam maka saya pasangkan di sini ya karena di kabel sumbernya di sebelah sini maka pasangkan begini pasangannya kan nah makanya yang high beam di sebelah sini dan yang low beam di sebelah sini ya oke teman-teman ini sudah terpasang semuanya ya ini soket untuk outputnya dan ini soket untuk inputnya sekarang langsung saya colok aja seperti ini oke oke teman-teman sudah jadi seperti ini jadinya ya nah nanti tinggal dirapikan saja sekarang saatnya saya mencoba ini tadi saya sudah jelaskan ini adalah kabel trigger positif untuk low beam dan yang ini adalah kabel trigger positif untuk high beam ini lampunya keduanya ya sekarang saya akan coba nyalakan yang high beam dulu ini untuk high beam dan ini untuk low beam ya low beam high beam ya nah gimana teman-teman susah kan enggak sih ya sebenarnya enggak susah yang penting kalau teman-teman perhatikan video saya dari awal sampai akhir dan tidak di skip pastinya enggak akan susah ya saya ulangi lagi ini kabel untuk trigger high beam dan ini trigger untuk low beam ya nah pasti teman-teman ada yang bertanya nih bang gimana cara pemasangan saklarnya sebenarnya enggak susah teman-teman ya seperti tadi ini untuk high beamnya dan yang ini untuk low beam ya langsung saja ini di jumper ke output high beam ya langsung aja di jumper ke output high beam dan ini di jumper ke output low beam ya sesuaikan aja panjang kabelnya ya ini kan saya hanya untuk percobaan aja intinya ini untuk high beam dan yang ini untuk low beam ya kalau di Honda atau Suzuki high beamnya itu warna biru dan di motor Yamaha itu high beam warna kuning kalau untuk low beamnya di motor Suzuki dan Honda itu biasanya warna putih ya kan dan untuk di motor Yamaha biasanya warna hijau ya tinggal di jumper saja otomatis teman-teman bisa menggunakan saklar high dan low beamnya untuk menyalakan lampu tambahan ini ya seperti ini tinggal main jumper aja oke ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati